Intro Usai berkarir di Eropa, Bagus kahpi kembali ke pangkuan Banua. Pastian pemain berambut kribo tersebut bergabung dengan Laskar Antasari sudah diumumkan pihak klub. Bahkan, penada tanganan kontrak juga telah berlangsung. Bagus akan kembali merumput bersama kembarannya, yakni Bagas yang baru-baru tadi turut mengantarkan Indonesia menarik medali emas di SEA Games. Bagus kahpi sejatinya bekas pemain Barito Putra. Ia memulai karirnya bersama Bekantan Hamuk pada 2019 silam. Satu musim bersama Barito, Bagus tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Satu tahun kemudian, ia pun akhirnya kembali bergabung bersama program Garoda Select di Inggris. Usai mengikuti pelatihan, selama 6 bulan Bagus kahpi memutuskan keluar dari Barito Putra. Ia ingin berkarir di Eropa dan klub pertamanya adalah tawaran dari Jong Utrecht. Barito Putra sempat tidak ingin melepas Bagus kahpi karena masih ada kontrak dengan jangka panjang. Namun, setelah adanya mediasi, akhirnya Barito Putra melepas Bagus kahpi ke klub asal Belanda tersebut. Bersama Jong Utrecht, Bagus kahpi hanya memainkan tujuh pertandingan saja. Ia pun akhirnya pindah ke klub Yunani, Tripolis, pada tahun 2022. Di Yunani, Bagus kahpi mendapatkan durasi kontrak satu tahun hingga pada 30 Juni 2023 ini. Namun, selama pembela klub tersebut, Bagus juga jarang mendapatkan menit bermain. Ia hanya menjadi pemain cadangan bahkan tidak dibawa klub tersebut ke dalam sebuah pertandingan. Kontraknya pun yang akan berakhir bersama Tripolis membuat Bagus kahpi memutuskan kembali bergabung bersama Barito Putra. Perjalan panjang Bagus kahpi di Eropa berakhir dan Barito Putra rumah yang nyaman untuk kembali. Terima kasih telah menonton!